halo halo guys lagi hari ini gua mau curhat soal pengalaman gua malam minggu kemarin sebagai bentuk terapi karena gua nggak mampu bayar dokter terapi jadi gua merasa gua perlu ngomongin ini supaya gua enggak kepikiran terus karena beberapa hari ini gua trauma-trauma setiap kali dengar petir dengar bluduk dengan hujan lagi hujan besar gua trauma banget dan setiap kali gua dengar itu gua langsung tenang hati gua bunda bulana nggak ngerti mau liapain by the way gua lagi makan burger gua beli dari Indomaret oke nah untuk mengatasi gua rasa stress gua maksudnya Parno nya gua gua biasanya coba-coba gua baca-baca gitu-bikin cuman ya kadang-kadang kok gue punya negative thinking ya Hai apa doang gua nggak berlaku apa gua doa gua nggak didengar Hai cuman Hai setelah beberapa hari ini dan ya dari di Senin sampai kemarin hari Rabu gue coba Hai setiap kali gua resah Hai gua coba dengerin musik atau dengerin bunyi-bunyi lain supaya gua tidak fokus nggak fokus dengerin geluduknya dengerin hujan itu gua merasa ada kedamaian sedikit tapi ya itu belum sepenuhnya mungkin ada yang diantara kalian tahu gimana sih sebenarnya cara mengatasi stress yang diakibatkan banjir tersebut terang banjir tahun ini itu banjir terparah yang pernah gua alami selama gua tinggal di rumah gua yang di Cirebon ini dulu waktu pertama banjirnya hanya semata kaki dan itu enggak mengancam kenyamanan gua dan gua masih bisa nerima itu gitu apapun lah karena masih semata kaki kemarin-kemarin itu banjirnya udah mengeluap Hai lebih dari mata kaki bahkan nyampe betis gitu dan yang parah kemarin tuh yang malam Senin itu parah banget sampai sampai nyampe setengah betis gue itu panik gua harus mindahin kulkas karena kompresornya kompresornya hampir kena gue juga harus mindahin dispenser gua kalau nggak gua pindahin tuh dispenser bisa ke telah Hai dan yang parah lagi gua harus menghadapi itu semua sendirian lu nggak punya temen nggak ada orang dirumah sekian gua Nah itu kayaknya yang bikin gua agak-agak parnok gitu dan itu yang bikin gua selama ini masa nggak nyaman Hai ini gua kan nggak bisa ngapain-ngapain kalau udah kayak gitu kan entahlah Hai maunya gua seandainya gua punya seseorang yang menemani gua mungkin gua nggak akan sepanoh ini cuman ya pilihan hidup ya susah juga gua komennya saya juga gua protesnya karena yang namanya tinggal sendiri tuh kadang ada enak kemudian ya kalau kayak gini nih lebih banyak ngeenaknya nah udah cukup itu aja gua hari ini gua mau curhat video tentang itu aja udah-mudahan sih kedepannya gua punya kabar yang lebih baik lagi Oh by the way kabar baiknya beberapa hari kemarin tuh gua gua sempet dapet privatan lima hari doang sih dan lumayan bisa menambah duit onh gua ya enggak besar sih palingan sekitar satu juta kan Alhamdulillah ya bisa nambah-nambah itu sekarang target gua tinggal nyari sekitar dua juta setengah sampai tiga juta deh buat onh-nya kali aja onh-nya naik lagi kalau kata denger-dengar sih onh-nya sekarang naik jadi 34 juta atau hampir 35 juta berarti gua harus mengumpulin dari onh yang sempet gua setor 25 juta harus tambah minimal 10 juta ya kan nah mudah sekarang sudah terkumpul dana sekitar 7 jutaan kurang lebih nah mudah-mudahan setahun lagi atau bahkan kuranglah mudah-mudahan gua bisa kumpulin sisanya yang 3 jutaan gitu dan kalau ada lebihnya lagi lumayan buat teman-teman uang saku ya enggak kasih sampai jumpa beri video berikutnya ya ya